Oh, kalau giveaway ada nih, kalau ini satu lagi mas Ya, teman-teman main balap, hari ini spesial karena kita ketemu dengan parfum bangsa Parfum bangsa, kan Mas Adi mengharumkan nama bangsa Karena ada orang Indonesia yang bekerja di lingkarannya Honda untuk racing Tapi kalau kita ngomong mesin, harusnya kita terima kasih kepada penemu mesin Yang menemukan mesin uap siapa ya dulu kan? Apalagi dari mesin uap kan? Betul kan? Mesin uap Hati-hati, hati-hati Mesin uap bener kan? Mesin uap bener kan? Bersediakan aja dulu ya Karena ini aku pernah berantem sama guru saya, siapa yang menemukan mesin uap? James wap pinter deh, orangnya kaya apa? Ya pasti orang pinter dong Cuma dia tidak jujur pak, kenapa? Menemukan mesin uap nggak dikembalikan yang punya gitu kan? Uang namanya menemukan Pokoknya kalau penemu apapun pasti nggak jujur Menemukan itu nggak dikembalikan Saya juga tanya, siapa yang mendirikan Honda pak? Orangnya nggak pinter pak, tapi kuat Pasti Honda nya tidur, diberdirikan Enggak apa-apa gitu kan? Hahaha Eko Ferrari tidak pinter Tapi kuat Kuat ya? Ya karena menemukan Ferrari Tapi Ferrari tidur, didirikan Siapa yang mendirikan Ferrari? Ya orangnya kuat Oke Baik sekarang kita akan ngobrol Selamat datang di dunia kawasan Hahaha Saya sudah kenal 25 tahun Ya begini nih modelnya Jadi mohon maaf dan Hahaha Ya yang jelas Sekali ini kita memang lagi melihat MotoGP yang sedang tes Motor untuk tahun 2024 Saya itu cuma berdoa Kalau tes gini siapa yang nggak lulus ya? Dan kalau di Indonesia mas Kalau tes pakai jogi ditangkap Oh iya Tapi MotoGP pakai jogi semua ditangkap Jogi semua Hahaha Oke Pak tadi selamat datang di Surabaya Mbak Mbak Adi ya Nama-nama siapa ya? Mbak Adi Nyaya Adi Mbak Nensi Kalau saya itu kalau Pelik gampang Bapak Adi Ibu Adi Hahaha Gampang Bapak Budi Ibu Budi Sekolah zaman lama ya begini Gampang gitu Astaga silahkan Mas Adi silahkan Beratius Ini untuk kali kedua Hadir Mas Adi Susilo Arek Surabaya Arek Surabaya Lulusan SMA Asin Lui di Surabaya Saya gak mau menjelaskan berikutnya lagi Nanti ini ada linknya ini Bisa dikonek ke sini ya Tampilin linknya Tahun lalu kita sudah bicara dengan Mas Adi ini Iya Karena Mas Adi ini Kita juga gak nyangka ternyata ada orang Indonesia Spesifik Arek Surabaya Yang ternyata Selama ini kita ngomongin balapan Suka non balapan Ternyata dia ada di lingkaran itu gitu Ya kita tahu ada Mas Tepi yang di Alfa Tauri di F1 Tapi sebenarnya ada yang kecimungannya di banyak Di banyak dunia balap Balap yang kena-kena kok Karena di mana di Honda Pasti kerja di dealer gitu kan Hahaha Ini ya ini Tapi memang paling sering ditanya begitu Mas Oh iya Iya Di mana mana memang gitu Mas Adi kerjanya di mana di Honda Bukan di sini aja di mana-mana Di seluruh dunia saya kalau ditanya kerja di mana Honda Dealer yang mana Mas Sama itu pertanyaan global Mas Iya Motornya kalau ngebeli Pakai uang muka Atau beli stormen Hahaha Kalau stormen muka boleh ya Tiap pagi di gerator Ya pakai uang muka Stormen muka Hahaha Oh jadi itu dimana-mana ya Pertanyaan global Karena memang kerjaannya kerjaan langka ini teman-teman Iya Mas Adi ini kerjaannya langka Karena ngembangin mesin Jadi Kalau orang ngomongin Sarjana mesin misalnya Kan biasanya oh kamu bikin mesin Kayak gitu Tapi Mas Adi ini lebih spesifik ke Eh testing development Software Pokoknya bagaimana mengoptimalkan mesin itu Gitu Jadi percuma bisa bikin mesinnya Kalau nggak bisa mengoptimalkan Kayak gitu Apalagi di dunia balap Dan ini spesifik Balap sekarang Hanya balap aja Hanya balap aja Jadi ikut yang di depan layar Nontonin screen Selama balapan 24 jam itu ya Salah satunya Beliau Terus kemudian ke Honda Di Sakura ya Di Sakura 2 tahun Di 2 tahun di Sakura Di pengembangan mesinnya HRC HRC F1 waktu itu Kemudian pindah ke Amerika Mulai 2000 Kembali ke Amerika sih Oh kembali ke Amerika 2022 Kembali ke Amerika 2022 Juga di Waktu itu namanya Honda Performance Development HPD waktu itu Itu yang mengembangkan Mesinnya IndyCar Kemudian yang Mesin Honda yang balapan-balapan Di Amerika gitu Dan Mas Adi ini juga nyenggol Ikut diperbantukan Ke Mesin Honda di F1 Waktu Max Verstappen Jadi juara dunia Pertama kali tahun 2021 Hmm Jadi kita nonton di TV Sorak-sorak Lihat Ya di luar kontroversi Masih ya Jadi kita Yang Bosan lihat Lewis Hamilton juara Waktu itu Sorak-sorak dan lain-lain Di Youtube banyak banget Orang Jepang Tria-tria sampai nangis-nangis Lihat Honda juara dunia lagi Nah ternyata Ada Arek Suraboyo Yang ikut Terlibat di situ juga Di Pengembangan mesinnya itu juga Nah Pas balapan itu memang Terlibat langsung ya Mas ya Pas balapannya Kalau di Jepang apa Kontribusinya Mas Jadi kan Ya kan Masing-masing tim Kebanyakan Punya Faktori Makas ya Jadi Faktori support Room gitu Jadi di situ kita ada Ada telemetri juga Ada data Di sana Ada radio Jadi ketika balapan di Abu Dhabi itu Abu Dhabi Jadi kita bisa Semua data itu dikirim ke Engineer Apa ke Ke Jepang Di situ ada room Di mana banyak engineer Ikut Membantu menganalisis Dan menyelesaikan masalah-masalah Di Sakura Betul Semua tim begitu juga Mas Semua tim begitu Jadi kan yang pitwall Hanya boleh dibatasi oleh FIA Jumlah orang yang boleh di pitwall Di garasi juga dibatasi Karena itu jadi yang 100 orangnya ada di factory Itu komunikasi berapa detik saya Itu kan kayak Aduh itu Real time itu ya Real time Real time Ya Kayak Maticnya Evan Real time Jadi kalau Max Verstappen Misalnya waktu itu ada masalah Dengan mesin Dia ngomel-ngomel Itu kalau di garasi Gak bisa Ngatasi Itu ruangannya Anda yang ngatasi Solusinya Baru tahu ternyata Ada orang Surabaya yang dimusuhi Louis Hamilton Disiwa Ya memang Tapi 2022 2023 Anda tidak lagi hands on Di dunia nyaman Fokus ke Yang engine yang lain Nanti kita bahas Tapi Tapi Honda Racing sendiri Di Amerika juga Barusan Itu bukan Restructuring sebenarnya Repos Merging Restructuring juga Gimana istilahnya ya Intinya Diselaraskan Sama yang di Jepang Ya betul Jadi kalau dulu namanya Yang kita kenal kan HRC Honda Racing Corporation Tapi kan Gak familiar kita denger HPD Kan dulu kan Banyak karena itu ya Mas ya Dulu kan HRC kan Hanya roda 2 Mulai tahun berapa itu 82 ya Kalau gak salah 40 tahun ya 82 sampai 2022 Itu hanya roda 2 aja Oh HRC itu ya HRC Lalu 2022 Kan gabung dengan F1 Jadi mulai roda 2 dan 4 Jadi satu Jadi satu HRC Tadinya sebelumnya Yang di Sakura juga lain namanya Oh Yang di Sakura itu bukan HRC namanya Dulu namanya HRD Oh Oh ya ya HRD Honda Racing Development Itu sekarang semuanya HRC Jadi yang F1 join Lalu yang North America juga join Jadi supaya satu aja Ngapain namanya Banyak susah ingetnya Banyak namanya Tinggal gampangnya nih HRC Jepang HRC Amerika Betul Jadi supaya gampang aja Jadi sekarang Jadi kalau tahun lalu Mas Adini karyawan HPD Sekarang karyawan HRC Karyawan HPD Kayak gitu ya Hahaha Jadi Di sini ada PHD tuh Ada PHD Hahaha Cicap 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 Banyak dealer Honda juga Disini Hahaha Jadi sekarang disini Apa ya Jadi satu gitu saya Jadi biar gampang Lebih kayak satu Streamline lah ya Supaya jadi Honda juga Strategi Motorsport Sedunia kan Honda Sudah banyak sekali kan Terlipat roda 2 ada Roda 2 pun ada yang MotoGP Superbike Dakar Untuk yang Motocross juga banyak Lalu F1 ada F1 Super Formula IndyCar Formula 4 Kita ikut juga kan Jadi Yang Formula ada Lalu ada yang Sports Car juga Hahaha Lalu ada yang IndyCar Turing Car Ada yang IndyCar Jadi kan banyak Nah Dulu daripada Strateginya Ditentukan masing-masing Region Regional Sekarang Dari pusat aja Supaya Gak ada yang Saling Apa Tumpang tindih kan Kadang Marketnya ini Sama ini kok Saingan sendiri gitu kan Lebih baik kan Supaya Bintasinya lebih Lebih mulus aja Jadi Mas Adi ini Sekarang Tadi saya tanya Ini kan setelah setahun Titlenya apa sekarang Jadi beliau menjelaskan Mas Adi ini sekarang Titlenya adalah Chief Engineer Powertrain Betul Chief Engineer Powertrain Jadi intinya Chief Karena sekarang Mesin itu Bukan mesin Mesin itu sekarang Macem-macem ada Hybrid segala macam Jadi Powertrain namanya Hmm Jadi Mas Adi ini Ikut mengerjakan Semua Powertrain Karena gak boleh ngomong Mesin lagi Semua Powertrain Yang Roda 4 lah ya Racing Roda 4 Jadi Mohon maaf gak bisa nanya MotoGP disini Karena Beliau Roda 4 Tapi kalau secara awam Jadi Seperti Mas Adi itu Menyiapkan mesin saja sah Jadi Konsumen Bukan bikin mesinnya Mas Adi bisa menjelaskan Maksudnya kalau Honda nya itu menyiapkan mesin Terus nanti konsumen itu Klop-klop Atau tim-tim itu Iya Nah Mas Adi mungkin bisa menjelaskan Bagaimana itu strukturing Ini bikin mesin Anda Metes Mengembangkan Memaksimalkan Mengoptimalkan Berarti Anda lebih bekerja bersama Tanda kutip konsumennya Daripada dengan Yang bikin mesinnya Atau Anda tengah-tengahnya sebenarnya Sebetulnya Saya mungkin lebih dekat sama yang bikin mesinnya ya Mas Oke Jadi Iya kalau Dari konsep Kadang-kadang kita Kita ada regulasi Regulasi 2026 Nanti Kayak F1 2026 Regulasi baru kan IndyCar juga begitu WEC juga ada regulasinya Gimana Nah lalu kalau Honda bilang Oke kita mau Tanding nih Mau ikut 2026 Oke Honda mau ikut 2026 sama Aston Martin Jadi Nanti saya mau nanya juga Ini pasti tau gak hasil-hasil Ya jadi Kan Jadi tim saya harus Mikir Oke kalau gitu Gimana paket mesinnya Supaya Bisa optimal Langsung Dari Kelapan pertama Udah bisa optimal Gitu Mas Gak 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 butuh satu tahun Untuk Untuk ngejar Gitu Jadi harus Gimana pakai Sekali mesinnya udah jadi kan Untuk mengubah sesuatu itu Makan waktu lama sekali Lama sekali Karena kadang-kadang Komponen itu pesennya 34 minggu 26 minggu gitu Jadi kalau misalnya Komponen rusak ya Tunggu 26 minggu lagi Baru bisa dibenerin Gitu Kadang-kadang Jadi konsepnya harus Harus sudah matang Betul di uji coba dulu Nah anda bagian Saya bagian jadi konsep Ya Dengan uji cobanya Ya Jadi anda yang Yang ngasih tau Ini gak kuat ini Ini gak tahan ini Atau ini kurang optimal Ya saya Tim saya yang tes gitu Misalnya Ini harus Misalnya kayak F1 kan Juga satu tahun Hanya boleh pakai beberapa Mesin Power unit Sorry Gak boleh ngomong mesin Nah itu Kayak endurance testing Gitu Itu gimana Itu juga salah satu Yang saya awasi Gitu Jadi anda yang lihat Dino Jadi mesin itu Mesin lagi Power unit itu Sebelum Dimasukkan ke mobil Dipasangkan ke mobil Dites di Dino dulu Dites disitu Disimulasikan kondisi Balapan Gas-gasnya Segala macam Jadi misalnya Yang mungkin Mungkin menarik Untuk orang kan Katakanlah satu Satu engine harus Tahan Berapa kali Kan misalnya Satu season Katakanlah Hanya boleh pakai Empat power unit Misalnya Berarti kan Satu tahun Katakanlah 23 23 Misalnya 23 Ribu Kilometer Oke berarti Satu mesin Harus seperempatnya Minimal Seperempatnya Itu nanti Tesnya gimana Kalau di Dino Dino kan bisa Bisa Playback Track Oh Jadi seolah-olah Balapan Seolah-olah Balapan Tapi Balapan yang mana ya Jadi kadang-kadang kita harus Desain Circuit yang Maya Kadang-kadang Jadi turn 1 Turn 2 Dari Suzuka Turn 3 Turn 4 Dari Indianapolis Karena dari penggunaannya Nanti kalau di total Itu Representatif Untuk Satu season Jadi Itu yang asik Itu Kayak Saya gak tau Anda ketika ngeliatin Dino Itu Atau tim anda ngeliatin Dino Itu Kayak dengerin musik klasik Atau kayak berbeken Dengerin Masih seneng sih Masuk Masuk ke Dino Room Itu ya Suaranya lagi Oh ini lagi 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 dimana Gitu Itu masih Mau ini Sudip mana tau juga Ya kan itu-itu aja Serkuitnya biasanya Tapi kurang lebih tau lah Ini kalau digas terus Monza Oh Ini Amun aku Gitu ya Oh Austria ini Tapi hujan gak kering-kering Jadi langsung Red Flag Itu juga Mesti disimulasikan loh Mas Oh iya mas Yellow Flag Yellow Lab Pit Stop Launch Itu harus disimulasikan ya Oh karena demand Karena kan itu demand Powernya beda sama Kalo lagi balapan Oh jadi kalo dia panas Didinginkan Anu Kena On off juga Loadnya high ke low Ke high lagi Itu di Harus disimulasikan Red Flag itu juga bahaya ya Kalo udah berhenti lama Iya Panas kan Panas Kan panas Anginnya gak ada Gitu kan Berapa lama Jadi misalnya kalo kita ngomong Regulasi 2026 Ya kita langsung nyenggol dikit Regulasi 2026 Honda akan turun Sudah diumumkan Bersama Aston Martin Aston Martin Honda Anak juga jadi Aston Martin Honda Dan saya yakin masih ada lagi Satu tim lagi lah nanti mungkin yang ikutan Moga-moga Nah Kayak gitu Berarti ini kan Tiga tahun Tiga tahun lagi kan ya Dua 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 tahun lagi Dua tahun lagi Ini sekarang Power unit untuk 2006 itu sudah ada Sudah anda uji atau masih belum? Ya masih dalam tahap awal gitu Tahap awal itu masih dalam konsep atau sudah bentuk? Ya ada bentuknya tapi belum final Belum final Belum final Kan juga peraturannya pun belum 100% Oh iya iya Betul Belum ditentukan kadang-kadang jadi ini belum tentu bisa pakai apa Oh iya iya betul Masih belum di Masih tari-tarian ini Iya Peraturannya aja belum 100% Iya Jadi kita juga ya masih Mendekat aja lah gitu Hmm Itu kira-kira deadline nya kapan? Bener-bener secara fisik semuanya siap Kalau kita ngomong start 2026 Iya iya Kalau idealnya ya mas ya Idealnya kalau mau start 2026 ya 2025 Awal sudah selesai Setahun sebelum ya Sudah final Kampanye tiga bulan gak cukup mas Iya Hahaha Saya kaya tigit loh kalau kampanye Hahaha Mas saya sekarang ini Anu loh Hehehe Power train bukan Red Bull Power train Power train Power train Nanti kalau kita Karena salah bahaya Mas jadi Perlu gak kaya belajar Maaf ya dulu kan Nunda ini juga maaf ini Nunda ini kan Baru tahun ini rasanya Memang hokinya luar biasa ya Dah berarti hoki gini Dulu waktu Ingat Brown GP itu kan Iya Iya itu kan udah siapin Iya itu Itu honda yang keluar uang itu Sedih itu mas Hahaha Ini kan akhirnya apakah membuat Sekarang caranya Oh Tadi kan bilang Kita keluar harus sudah siap Iya Betul Itu kan rasanya pada saat Memetik buahnya ditinggal gitu kan Ditinggal Ya itu salah satu Menurut saya pribadi ya Itu mungkin salah satu Penyebabnya mengapa Kan honda Out 2009 ya waktu itu ya Iya Lalu vakum sampai dengan 2014 2014 2015 ya 2015 kan Lalu baru join McLaren Honda Satu tahun setelah Regulasi barunya mulai kan Oh Telat setahun Telat setahun Karena vakumnya itu Sebenarnya hanya 5 tahun ya kurang lebih ya Tapi vakum 5 tahun itu mulainya dari nol lagi gitu Ngejarnya lama ya Karena teknologi cepat sekali boba dalam 5 tahun gitu Gitu karena itu Untuk mengejar kembali ke Kompetisi Butuh waktu sekian tahun kan setelahnya baru kita bisa Makanya tadi yang setahun sebelum Nah ini Agak nyambung Mas Jo Karena kan setelah First happen juara dunia 2021 itu Iya Secara resmi honda kan mundur lagi sebenarnya kan Seharusnya mundur Dan kita waktu itu bahas ini dikebut semua Gimana semua itu 2021 itu optimal gitu Iya Dan hasilnya memang Luar biasa Iya cukup bah untungnya Iya Untungnya cukup Untungnya cukup Nah 2022 2023 Dominant ini Dominant Tapi yang terdaftar di FIA kan Red Bull Powertrain Red Bull Powertrain Ya RBBT Honda Ya Ya RBBT Honda Ada Honda kecil Jadi ini Teman-teman di Honda Ya Menganggap itu Honda atau setengah Honda Ya Ini nih Ini saya tampilin fotonya nih Mobilnya first happen kemana Ini Honda atau setengah Honda Menganggapnya Honda Tapi mungkin dalam Dalam hati kecil Agak Kurang Full gitu ya Rasanya kurang Ah kenapa sih Kenapa waktu Kenapa waktu itu kok mundur gitu Padahal Tapi untungnya kan Karena ini Kembali ke masalah tadi kan Andaikan kita mundur 100% Lalu vakum lagi Nanti 2026 gak akan siap Oh Karena itu lebih baik Lebih baik Belajar dari kesalahan dahulu Ya Sekarang yaudah Namanya gak dimasukin pun Yang penting kita tetap Terlipat Terlipat Tetap masih terlibat ya Masih bisa mengikuti Apa yang terjadi Gitu Jadi gak mulai dari nol Tadi ini pertanyaan saya tanyakan Sebelum kita mulai podcast Dia bilang Enggak itu kan di hidungnya masih ada tulisan HRC Jadi Sama di kerahnya Ram balapnya kan Masih Honda Jadi Cuman 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 saya paham tadi Gak 100% kan ya Dalam hati kecil Aduh Masih ada yang sayang Padahal tahun ini Panen banget kan Dalam hati Paling dominan dalam sejarah Dalam sejarah ya mas ya Ini Boseni apa itu Itu Honda bisa nge-claim gak Atau Atau Buku rekor mencatat itu Sebagai R-BPT R-BPT Honda kayaknya Cuman setengah-setengah Gitu Jadi akhirnya Gak full Honda ya Gak full ya Padahal yang bikin Yang develop Tim HRC Maksudnya Mas tadi Kalau Kembali ke tahun 2000 Awal saya nonton di sirkuit Atau nonton F1 Baru tahun 2000 Itu kan Mobil mogok itu sering ya saya Sekarang kan jarang ada Mobil mogok itu ya Iya Dulu kan Zaman Mika Hakinan aja Masih Lab terakhir Ledak Mclaren yang waktu Masih sponsornya Minuman Kasih apa itu ya Johnny Walker ya Johnny Walker ya Zaman West itu Iya Banyak walkernya Keep walking Keep walking Nah ini gimana Mas Sekarang ngeliat Apakah secanggih ini Sekarang itu Ada lagi yang Mokok meledak Sekarang kalau nonton F1 itu Wah ini Mimpin Dominant Adong meledak dong Meledak Apa yang anda kan tahu prosesnya Kena Sebetulnya kalau Menurut saya sih Itu kan karena Zaman dulu ya Zaman Mika Hakinan Dan lain-lain Itu Engine Engine development itu Sangat bebas gitu Mas Oh Mau diganti hari ini Besok Yang lain Qualifying dengan Mesin beda Mesin beda bisa gitu Oh Uji coba Tiga kali seminggu bisa So kuat duitnya Jadi siapa yang punya duit bisa Testing kan Jadi siapa yang Punya Punya resource nya Juga bisa bikin engine yang Pakai bahan beryllium Segala macam Bahan eksotik Betul Nah jadinya Karena mungkin Ya nekat nyoba Sesuatu yang baru Mungkin gak dites Jangka panjang Jadi ya masukin Cepet-cepetan ya Ya bisa masukkan Nah regulasi sekarang Cost cap Kan sulit Kayak gitu Mas Sekali di freeze Ya udah gak boleh ganti Ya jadi kalau awal-awal Awal-awalnya Banyak hybrid PU Power unit regulasi itu Kapan 2015 2016 Itu sampai Pas tahun-tahun awal Ya mungkin banyak yang jebol Banyak yang rusak Lama-lama ya Karena toh gak banyak yang Boleh diganti Ya makin lama ya makin Stabil gitu Nanti 2026 Mulai lagi mungkin Gitu 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 Ini jawaban ilmiah ini Saya pikir kenapa gak ada yang Wokok ya Apakah gajinya udah sesuai ya Gak ada yang Wokok lagi Nah ini lagi pokoknya ini Nah berarti kan Kalau kita ngomong reliability Berarti kan margin kan ya Margin Margin safety Margin safety nya ini kan dijaga kan Kalau ini metok Ini Ini bahaya Belum tentu bisa 6 race Atau 5 race Jadi kita turunin 80% aja Jadi sebenarnya Asumsinya bener gak Mobil-mobil F1 sekarang itu Sebenarnya gak 100% Saya rasa Saya rasa Saya rasa sih Mendekati 100% Tetap mendekati 100% Tetap mendekati 100% Kan Kalau dilihat dari segi Palor unit aja ya Jadi bukan chassis Bukan aerodinamika Sebetulnya Semua tim menurut saya Agak imbang gitu Imbang ya Dari kekuatan Palor unitnya imbang Kayaknya gak Gak ada yang mampu Oh iya dah 80% aja Kecuali jaman Mercedes ya Oh saking dominannya Saking dominannya Diturunkan Gitu Kalau yang sekarang kan Zaman sekarang Mau gak mau Harus dikasih Iya Mendekati 100% Itu yang serius Mas Yul Jadi adilanmu emang Observation Oh iya Semua Mas Yul Ini kalau Dominan kayak Vresthaven gini Ini semua Ini power unit ya Pembalap ya Pembalapnya juga Max luar biasa Max luar biasa Kita lihat juga Antara Ceko dengan Max kan Mobilnya sama Ya Tapi ini sama Mobilnya Mesinnya sama Tapi kan ada bedanya Kalau 2016 Mercedes kan Niko dan Lewis kan Masih kejar-kejaran Gitu Nah ini Saya mau nyunggu lagi Karena Bicara soal dominan Sorry Mas Tadiya kan Dua Bicara soal Honda lagi ini Dan saya dulu Mulai jatuh cinta pada F1 Nonton Senna lawan Menzel Di Monaco tahun 92 Jadi Mesinnya Honda Jadi saya suka Ayrton Senna identik dengan Mesin Honda Gitu kan Nah Paling dominan Max first 8 Ini sudah Ya Dalam sejarah Memecahkan rekor Yang dilakukan oleh McLaren tahun 88 Ini Ini foto McLaren MP44 Powered by Honda Ini Honda 100% Mas Bukan RBTP Eh RBBT Honda Ini kalau mau nge-nge Honda Itu kan bukan Honda pula Padahal yang bikin ya Honda Jadi masalah Ada sakit hatinya itu Mas Jo Ini kalah dengan undang-undang ya Kenapa Tadi undang-undang ini Yang tercatat di MIA Iya betul Wah hasil lapor Mas Gitu Sebetulnya dari Dari era ini juga Yang Engineer-Engineer yang dari sana juga Banyak yang masih terlibat Masih Masih Beberapa lah mungkin gak banyak Tapi ada Umar berapa Ya sudah senior Sudah senior Oh masih ada Jadi anda masih bekerja dengan orang-orang Yang sempat terlibat Yang terlibat Oh istimewa Itu kelihatan ya Kalau ke ruangan tadi Dia gak pakai Headphone ya Udah terbiasa Denger ini Denger ini Nah ini tumpu nih Ini tumpu Denger ini sekarang kerja di mobil Yang baru Modern Gak apa-apa Gak sakit Gak sakit Mekanik-mekaniknya juga Sekarang yang di IndyCar Banyak yang di Oh Dari zaman Sena juga Karena perusahaan Jepang itu emang awet-awet Karyawannya pun Iya Loyalitasnya Dan Karyawannya bukain Dulu bahaya banget Sampai bahunya aja Masih kelihatan Ayrton Sena ini Ngeri ya Ini Ini 1600 1600 Turbo juga Turbo tapi Tapi ini Horsepowernya sama sekarang Atau Ngitungnya Kilowatt Horsepowernya mungkin Ya karena sekarang Ada hybridnya lagi ya mas Ya diatasnya Gede sekarang mungkin ya Gede sekarang Gede sekarang Ini mungkin dulu masih 600-700 mungkin ya Ya mungkin ya Tapi mobilnya Anteng banget dulu Cuma 600 kilo Ya 500-600 kilo dulu Itu yang mau diantengkan lagi 2026 kan ya Sekarang kan besar juga mobil ini kan kecil Kecil mobilnya Ramping Sekarang kan bongsor Kalau beli replika ketahuan Replika sekarang gede-gede mobilnya Iya betul Lebih mahal Lebih mahal Bahannya banyak Tapi bahannya kan beda dengan Enggak ada carbon fiber juga Sudah fiber juga Ya ini kalau Ya masih Campur ya Masih sederhana mas Ewa Jadi masih Masih apa ya Masih kotak-kotak Dan masih Apa itu Rivet-rivet Ini buatan Inggris ini Land Rover ini Ada Mada Kling-kling Iya kan Ada paku-paku Jadi dulu masih kayak gini Landy Ini salah satu Ya enggak tahun 84 ya Yang pertama kali Carbon fiber monocock Betul Tapi ini masih tradisional Dan bodinya masih ditutup Utuh dari atas Ya beda dengan saya Benar saya Pembaletnya tuh Lengannya masih Ngerai Ngerai dulu itu Makanya banyak yang mati Makanya banyak yang luka Nah kita gaser Karena kan anda Power unit Dan tadi kita ngomong Verstappen ini Paling dominan Dalam sejarah Sebenarnya tahun ini Honda bukan hanya menang Di F1 Tapi Indicare nya juga Juara gitu Ini Alex Palau ini Ya ini mobilnya Alex Palau ya Ini mobilnya Alex Palau Alex Palau Pembalap Spanyol Iya Tapi dia Juara Indicare dan jadi rebutan kan Dia Rebutan kontrak sama Andretti sekarang Eh sama McLaren McLaren Jadi dia Dia tim Cip Ganasi kan ini ya Ini Cip Ganasi Cip Ganasi itu timnya Montoya Mas Ewa Montoya Zanardi dulu Waktu dominan di Cemcar Indicare Nah ini sekarang Alex Palau Dan sempat ada yang bilang Alex Palau ini Katanya lebih hebat dari Max Verstappen Nah dia bilang kayak gini Sempat ramai kan itu ya Siapa yang tau ya Siapa yang tau Dia kan gak masih hebat masalahnya Iya dia jago Apa Gimana dia handlingnya bagus Dia ngerti tekniknya juga Oval jago Oval jago Oval bisa Jadi lumayan balance ya Segala bisa Lalu Ini Championship Kedua dia menang kayaknya Jadi Dia memang Jadi bukan cuma sekali gitu Maksudnya Bukan cuma Untung Hoki aja sekali Kedua kali dia bisa Kenapa Kita tampilin Palau Karena secara Pekerjaan Mas Adini Belakangan lebih banyak Terlibat ke Indicar Karena kan HRC Amerika kan Jadi Balapannya kan di Amerika Indicar Jadi Mas Adini Banyak Berinteraksi dengan Alex Palau ini Orangnya yang ini lah Secara pekerjaan Secara pekerjaan Antara Formula One Dengan Indy Sama gak Basicnya mesinnya Kalau mesinnya Beda sekali Jadi Lebih Jauh lebih kompleks Kalau F1 Jauh lebih kompleks Karena memang Duitnya juga beda Masalahnya masalah waktunya Jadi kan Memang Kelas budgetnya Sangat beda Sangat beda Jadi bahannya Juga lebih eksotik Lalu teknologinya Juga lebih Lebih modern Lebih Bahannya lebih eksotik Ini istilah Ini istilah untuk Bahannya mahal Ya mohon maaf Modern gitu ya Seperti itu ya Kalau ini murah paling Cuma dikilik-kilik aja Dipotong Shackernya dipotong Diborosin Ini kan semua tim harus sama Cuma ada dua kan ya Cuma ada Cuma ada Honda sama Chevrolet Oh Jadi kalau Mas Dewa mau bikin tim Bisa tinggal beli Sasisnya Dallara 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 Lalu lease mesinnya Lease ya Honda Sewa mesin mas Ya sewa mesin Nah mas Mas Adi ini Melayani Tim-tim Indycar yang Nge-lease mesinnya Honda Betul Kapan-kapan mas Kalau ada yang ditarik mas Kalau ada yang ditarik mas Jadi ini kebetulan Nah ini Ini maksudnya pancingannya itu tadi Pancingannya Jadi kan fotonya Fotonya sama ya Alex Palau Kebetulan champion saya kan Ini banyak uji coba lapangan Dengan Alex juga Untuk Tandatangan 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 Alex Palau Asli 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 Bukan KW Mas Dewa Mas Dewa gak dapet Hahaha Jadi Tandatangan Alex Palau Nanti ini Kita panjang terus Ini di Pesat Ini Indy ya mas ya Indycar 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 Ini independent Saya yang label Saya yang label Kalo Indy gak Hahaha Nah tadi Tadi sudah ditemak mas Dewa Ada giveaway gak gitu Tapi untuk teman-teman Coba lah Kalo orang datang di ruangan Datang dari Amplycar Jauh-jauh kan Jetlag Kadang-kadang kan Agak kabur Kayaknya ada giveaway gak mas Kalau giveaway Ada nih Wah Bisa ditujukan mas Givewainya mas Ini kebetulan saya ada Kawas aja T-shirt T-shirt Indycar Ini kebetulan Yang tahun ini Shasisnya ya Shasisnya Nah teman-teman Givewainya satu atau dua Atau satunya dibintang mas Dewa tadi Terserah Dua aja gak apa-apa Oh Itu keluar mana sih Hahaha Ikhlas gak Ikhlas gak Enggak Hahaha Wah ini kelas Indycar asli ini Saya gak pesaran mas Tapi gak apa-apa Indycar ya Indycar hologram Indycar 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 Wah Ini teman-teman Jadi nanti ini giveaway buat teman-teman ya Mas Dewa Saratnya apa untuk dapat giveaway ini Saratnya Iya Warga negara Indonesia Hahaha Usia Hahaha Menyatakan nomor pilihan Wah Ketawa kita Apa malah bikin poling politik Dibikinkan quiz aja mas Ditanyain Apa misalnya Yang tentang Indycar aja Atau tentang mesin Tentang Honda Untuk sekarang mas Sekarang Iya Anda pikir nanti di akhir podcast Anda Sampaikan Pertanyaannya apa Nanti Disuruh Jawab di bawah Yang kasual aja Kayak Ada berapa mobil Di Indycar Yang menggunakan Power unit Atau Tapi kan motifnya bisa ganti-ganti ya Kalau kan ada berapa Power unit di Indycar Gitu aja Gini aja Ibu kan juga sering terima gaji ke-13 kan Ibu bantu pikir ya Hahaha Gaji ke-13 Hahaha Gimana kalau Berapa kali Berapa kali Honda Mobil bermesin Honda Memenangkan Indy 500 Gitu aja Oh gitu ya Takumah 1 2 Hahaha Ini Kausnya Kaus Takumah 1 Takumah 1 Jadi Kalau kita gini orang tua Berapa Takumah 1 2 Anak muda tinggal googling Hahaha Hahaha Jadi berapa kali Mesin Honda Memenangi Indy 500 Sebenarnya itu dalam 20 tahun terakhir Gak susah itu Hahaha Dalam 20 tahun terakhir Tinggal Wikipedia banyak Hahaha Hahaha Wah pertanyaan nanti Ditulis di kolom komen Nanti Yang satu udah diambil Mas Dewo Jadi kayaknya cuma satu yang di giveaway Hahaha Jadi nanti Apa Kita giveaway kaos asli Tapi gak salah kan Kalau tahun lalu kita di Jepang beli Mobilnya Takumah 1 Betul Mas Dewo waktu kita di toko itu Di Nakano Beli replika kecilnya Takumah 1 Itu yang kita giveaway kan Iya Karena 1-24 Jadi saya GB aja 18-18 ya simpen Hahaha Ya kalau ini Satu lagi Mas Waaaaaaaw Loh Colton Hertha Wuuuuh Tata ini jangan Mas Dewo 18-18 Tentu Ini kita pajak disini ya Oh iya 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 yang hampir masuk Alfa Tauri, hampir masuk F1, seandainya dikasih dispensasi oleh F1, dia sudah balapan tahun ini, bukan Nick de Vries kemarin, tapi Colton Hertha, tapi karena dianggap super license point-nya kurang, ditolak tahun ini, jadi dia masih harus berusaha untuk, kalau nggak salah harus 4 besar atau 5 besar, bahkan juara di IndyCar, baru bisa masuk F1, dan ini timnya Andretti, ini timnya Andretti, Colton Hertha, tim Andretti, oh lumayan dari Indonesia ada tuh, NTT, NTT, ini kan Jepang, NTT Dokomo kan ya, ini telekomunikasi Mas Jok, jadi nama serinya, sponsor seri, jadi NTT IndyCar Series, makanya saya ajak nonton IndyCar tahun depan, Indy 500 tahun depan, akhir Mei, ketemu Mas Adi di sana, saya terakhir mau berangkat itu 2020 Mas, sudah booking hotel, beli tiketnya saya nggak mau liputan waktu itu, walaupun saya pasti bisa dapat kade pas ya, saya sudah beli segala macam sama teman-teman sepeda, karena habis itu mau balapan sepeda seminggu kemudian, kan covid, ya di refund cuma 80%, jadi 20% nya hangus, 20% dari ribuan dolar loh ini, jadi ilangnya ratusan juga, beberapa ratus dolar juga ilangnya, cuman ya ini, kalau andaikan waktu itu Mas ke sana, saya nggak ada di sana, nggak ada di sana waktu itu, lagi di Jepang masih waktu itu, tapi kalau tahun depan saya ke sana, ada Mas ya, makanya Mas, saya nggak mau nyebut alasannya Mas Dewa, kenapa nanti takut dibilang penghinaan agama repot, cuman saya sudah ngajak Mas Dewa, kita kan sudah WC kemarin, kita harus ke Indica, kemampungan ada guide-nya, siapa tau bisa nyelonong, ya kan? ya memang berat ya, kalau perjalanan suci itu memang halangannya banyak ya, oke Mas, kembali lagi sekarang, mohon maaf ini, ini saya keep Mas, kalau boleh saya beli, saya beli gitu ya, Mas, sekarang kita kembali ke membahas Mas, kalau kita nonton Formula One, kemudian Indy, ini bagian Indy juga kan, Indy Carer, nah sebenarnya kalau di Amerika itu, semangat nontonnya lari kemana sih, banyak mana sih? karena sekarang ada 3 circuit kan untuk Formula One? F1 lagi booming ya, nah, gimana Mas? Anda menangkapnya gimana, di lapangan? ya menurut saya F1 lagi naik down sekali ya, sekarang ya, jadi mungkin lagi dengan Liberty Media, beli F1, lalu drive to survive, segala gitu kan, populer sekali F1, karena F1 populer, Indy kecipratan, malah ketarik ya? malah ketarik, karena mirip kan, sebetulnya formulanya mirip, jadi cukup, dan dulu dianggap saingan, dulu Bernie Ecclestone, itu bagaimana caranya Indy Car itu ditekan, ya ya, gitu ya, jadi, yang saya lihat malah kecipratan juga orang yang di Amerika juga lihat, oh ini kayak F1 juga ya, oh ini ada power unitnya juga ya, oh ini ya, jadi, jadi, viewershipnya agak ketolong juga, oh kecipratan juga ya, berarti yang jadi korbannya Naskar itu ya? Naskar sebetulnya, mungkin Naskar punya audience crowd sendiri ya, yang lebih tradisional gitu ya, jadi yang lain ya, jadi itu udah nggak tersentuh yang itu, oh gitu ya, Naskar itu beda lagi, Naskar lain, ya betul-betul, nah itu Mas Dewa, saya tuh mau rencananya, ngajak Mas Dewa, kan ada Indy 500, seminggu sebelum dan seminggu sudah kan ada Naskar, jadi sekalian, sekalian, kayak godaan satu lagi Mas, ya, eh Pak juga kayak saya, ditawari ke Amerika, kita telak, kenapa di sini stake itu udah, dan balapan Naskar berikutnya itu ada yang di Charlotte, itu yang seminggu sebelum atau seminggu sesudah, saya lupa yang mana, Charlotte itu markasnya khas Mas, oh khas, jadi kan bisa ke markasnya khas, Andretti markasnya di Indianapolis, betul, jadi saya pasti bisa dapat, ngunjungi markasnya Andretti, ngunjungi Mas Karisnya khas, ayo ikut apa nggak? atau mau di GVB ini? hahaha wah ini? hahaha ikut apa nggak? hahaha jadi memang dampaknya, iya biar kita omongnya, kalau kita kembalikan ke obrolan lagi ya, eh jadi kalau nggak saya yang keganggu terus, iya 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 ini loh ini loh, nah Mas, kembali lagi jadi kayak dampak-dampak kemarin yang, eh Las Vegas yang banyak orang protes dan sebagainya juga, sebenarnya juga, itu masih bisa diredam ya? eee emm pada akhirnya kan, sukses juga gitu kan, iya balapannya bagus, balapannya bagus gitu, andaikan balapannya nggak bagus, mungkin dampaknya negatif ya Mas, tapi karena, karena balapannya bagus, ya mungkin ketolong juga ya, kalau secara emosi teman-teman di HRC US ini sekarang, bagaimana? secara emosi, kalau dikaitkan dengan pertanyaan Mas Dewa tadi, secara emosi kan, mau masuk ke balapan F1 Vegas itu mahal sekali kan? iya, sedih kita dekat sekali sebetulnya, iya karena, marikas kita cuma 3 jam setengah ya, iya dekat Los Angeles marikas ya, cuma nggak ada yang sanggup beli tiketnya, kecuali kalau kita memang kerja ya, dapat, dapat, dapat kiliran kerja di situ, dapat kiliran kerja di situ, tapi kan kebetulan, nggak ada dari kita tahun ini, yang didugaskan ke situ gitu, yang pada, pengen pergi, kemudian pergi, nggak mampu, mahal sekali, kayak orang seperti kita tuh, kayak apa gitu, orang yang di Amerika aja merasa mahal, kita dari Indonesia, tiket-tiket kesatnya udah mahal, dan mahalnya emang luar biasa, lah Vegas itu, paling mahal kan ya Mas, paling mahal dalam sejarah, itu kayak 3 kalinya Monaco atau apa gitu, iya, tapi kalau tiket besar kan murah kan itu, hanya sehari, udah sampai sehari Mas, saya berangkat Jumat pagi, sama Jumat sore udah nyampe, cepet loh, Amerika itu bener loh bener, Jepang kemarin berapa jam kita, iya, kan berangkat kemarin itu Jumat pagi, karena waktunya duluan Mas, iya, aku yang kaget makanya, waktu itu berangkat, ini hari, ini hari apa, cuma, nah kan kita berangkat hari pagi ya, iya, 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 pulangnya lama, pulangnya tapi ilang sehari, pulangnya ilang sehari, pulangnya ilang sehari, iya, pulangnya ilang sehari, ini yang, teman-teman yang gak familiar juknya Mas Dewo, ini saya kasih penjelasan, karena posisi Amerika, kalau kita terbang Jumat dari Indonesia, itu nyampe nya Jumat juga sore, walaupun kita terbang total perjalanannya 20 jam, tapi nyampe nya hari yang sama, karena, geraknya bumi kan, tapi kalau kita pulang dari Amerika ke Indonesia, itu kita ilang sehari, iya, iya, pada mas kita berangkat, Surabaya, Singapura, Narita, Moskow, LA, itu anda Mas Dewo, iya, iya, tapi kan Tum Jumat gitu loh, Tum Jumat capek, deket, deket, ok, soal power unit, indikari sendiri, yang, yang, kita ini, asumsinya nanti, semua pengembara ini, akan mulai memperhatikan indikari, apalagi nanti, kalau Andretti benar-benar masuk, kemudian, banyak irisan pembalapnya, nanti makin, makin banyak, sekarang kan sudah ada Groshan, Ericsson, dan, apa namanya, dari sini nanti, akan banyak yang ke F1 juga, Kalten Hertha, masih mencari cara, Palo ini, pasti punya, punya ambisi juga lah, saya yakin, pengen, semua pasti pengen, jadi irisan-irisan ini, akan terjadi, kayak dulu kan, Nigel Mansell, abis juara F1, pindah ke Indicar, wame, Sena juga sempat hampir pindah itu, sudah testing itu, tapi nggak jadi, nah, update apa dari, oke lah, dari sudut pandang power unit, ke Indicar, nanti akan makin mirip, dengan F1 atau nggak, karena dia juga mau punya regulasi baru, mulai tahun depan lagi ya, iya, jadi banyak yang, terjadi ya mas, mulai bulan depan, mulai, mulai Januari ya, bulan depan ya, bulan depan ya, sejak, terakhir kali saya kesini, itu masih, waktu itu, tahun lalu ya, dicanangkan, untuk, regulasi, power unit baru, tahun 2023, 23, waktu itu tahun ini, tahun ini, tapi karena, itu hybrid, jadi power unitnya dari, mesin 2200 cc, iya, naikkan ke 2400 cc, lalu, dengan hybrid, plus, plus hybrid gitu ya, sekarang ini belum hybrid, sekarang ini kan belum, sekarang ini mesin lama, mesin 2200 cc, 2200 cc, pakai turbo, turbo, dengan bahan bakar, etanol, etanol, jadi bahan bakarnya bukan bensin mas, iya, campur, bensin 85% etanol, 15% bensin, gasolin, nah, yang hybrid nanti, nanti, lalu, ada perubahan besar, sejak, sejak tahun lalu, karena hybrid systemnya gak siap, untuk 2023, semua, dibatalkan itu, jadi semua, plannya dibatalkan, akhirnya, Chevy dan Honda, bekerja sama, bilang, oke, kita aja yang bikinkan hybridnya, jadi hybrid systemnya, kita aja yang develop, karena tadinya, tadinya, aslinya perusahaan lain yang bikin, tapi gak selesai, gak siap, kontraktornya gak siap, gak siap, jadi, Honda dan Chevy kerja sama, oke, baik kita kerja sama, bikin hybrid system, jadi hybrid system itu, kolaborasi antara, Honda dengan Chevrolet, iya, betul, musuhan itu padahal, musuhan, kalau ada kayak gitu, bang koalisi ya, ya, supaya, kalau nggak, kalau nggak jadi, nanti, kan, yang rugi juga kita, gitu, maksudnya, nah, tapi karena, tentunya, kalau kita bikin hybrid system juga, iya, dan harus setahun jadi, iya, 2023 mulai, 2024 sudah, harus jalan, itu kan sangat, sangat ketat, sangat, ini ya, singkat waktunya, jadi, keputusannya, yaudah, engine-nya tetap aja, 2200 cc, engine-nya lama ditahan aja, jadi nggak dinaikkan, jadi kalau kita masih harus naikin engine, plus, bikin hybrid system kan, terlalu, nggak ada resource-nya, nggak cukup, 1 tahun nggak cukup, gitu mas, untuk bikin itu, jadinya, jadi ganti haluan, jadi sejak, kembali itu sibuk-sibuknya, oke, harus bikin hybrid system, jadi nanti, kalau ICE-nya, Intrinal Combustion engine-nya ini, Honda, sama Chevrolet, iya, hybrid system-nya sama nanti, bersama, hybrid system-nya kolaborasi, jadi, iya, itu secara, hybrid itu elektriknya maksudnya, iya maksudnya, secara, apa ya, intelektualnya itu kan, sebenarnya, Honda itu punya, sumbahan berapa persen, dia berapa persen, siapa tau, ini pasti pasti bisa ngotaatin juga, hahaha, itu, itu yang harus, ya, indikarnya, pintar-pintarnya indikar, untuk mempolisi itu ya, iya kan, jangan sampai ini, bisa dicurangi, iya, ini kan, pengawas-pengawasnya penting mas, iya kan, supaya nggak ada kecurangan, nah, anda sudah, anda kan pasti terlibat di situ kan, iya, ini kan sudah jadi pasti, hybrid system-nya, sudah jadi, sudah ada tes juga, tahun ini, tes sudah, 17 kali mungkin, uji coba lapangannya, jadi, udah cukup banyak, ya, itu kalau, kalau di dengerin, bunyi, kalau keman, F1 kan dari, V8, ke hybrid kan, kata Mas Dewa, kayak, tidak, pindah ke bemo kan, kalau indikar kan dari dulu, nggak punya masalah bunyi, karena bunyinya memang, memang nggak kayak F1, iya, tapi waktu indikar, indikar sebelum, kita yang sekarang ini kan, V6 ya, 2200cc, V6 juga, V6 turbo, sebelum ini, kita V8, V8, tanpa turbo ya, naturally aspirated, itu bunyinya melengking, yang itu, yang ini udah nggak terlalu melengking, nah, nanti yang hybrid nanti, sebenarnya sama kan, ice-nya sama, oh ice-nya sama, nggak itu dipikirkan, F1 kan mulai mikirin, 2026 nanti, supaya bunyinya, supaya bunyinya lebih, lebih atraktif lagi gitu kan, iya, kalau yang ini sama, sama bunyinya, gitu, jadi nggak, belum dipikirkan sampai ke situ? nggak diubah kayaknya Mas, iya, toh karena ice-nya sama ya, iya, bunyi ice-nya kan sama, bunyi ice-nya sama, mungkin yang, yang, untuk teman-teman yang, yang, sebab mengerti, tahun depan nanti, bedanya dengan F1, indikar itu, ada yang namanya, push to pass, jadi, kalau di F1 ada DRS, pakai Aero, ada DRS, nah DRS kan, hanya bisa di lokasi-lokasi tertentu, ada DRS sex zone, nah kalau di indikar, nggak di indikar, sistemnya, dikasih, setiap pembalap dikasih jatah 200 detik, untuk push to pass, jadi, engine-nya, turbo boost-nya naik, gitu, untuk 200 detik, bisa, 1x8, untuk 1x8, 200 detik, jadi, mau sedikit-sedikit, dipakai, nggak apa-apa, banyak jadinya, pokoknya jatahnya 200 detik, 200 detik, 200 detik, 200 detik, rata-rata, rata-rata sih ya mas, itu, mereka, 1x push, maksimal, maksimal, 10 detik, misalnya, jadi ya, bisa 20 kali, atau maksimal 20 detik, bisa 10 kali, tergantung, mereka kasih jatahnya berapa, push to pass, push to pass, nah, nanti, untuk era hybrid, ada push to pass, plus, ada hybrid, elektriknya juga bisa, ditambahkan, elektriknya pun, jadi nanti, elektriknya ditambahkan, ini tetap 200 detik, tetap 200 detik, mungkin ya, ini, ini peraturan juga belum, mas, kembali kalau yang 200 detik, berapa lap? berapa lap? mirip iPhone kok ya, mirip iPhone, jaraknya berapa, jaraknya berapa, tergantung kan, tergantung kan, kalau lapnya panjang ya, 50, kalau string circuitnya kan, lebih pendek-pendek dari iPhone kan dia, rata-rata, 2,5 mile, 3 mile, yang panjang-panjang itu, nggak banyak memang ya, lebih banyak kan, jadi kan dia bisa ngitung ya, kalau 70 lap, 50 lap, tinggal 200 lagi, dibagi-bagi sendiri, dibagi-bagi sendiri, itu biasanya, kalau nonton IndyCar, nanti angkanya itu, setiap kurang, masih kurang, masih sisa berapa detik gitu, jadi kan, kalau lagi battling di depan, kalau kita tahu, ini masih punya, ini nggak punya, Formula E, Formula E, iya, iya, dia pelatihnya berapa persen, hahaha, nah, anda selama, setahun ini, selain mempersiapkan, dulu dompat, ketika ke balapan-balapan IndyCar itu, tiap tim itu kan pasti, kelasnya beda-beda ya, tim kayak Andretti, dengan tim kayak Cip Ganasi itu, apa bedanya kalau, beda, beda sih mas ya, memang kan ada tim yang, yang memang, udah pengalamannya banyak, ada tim yang lebih baru, pengalamannya nggak sebanyak yang, yang, yang gede-gede gitu, memang terasa beda, persiapannya beda gitu, simulasinya beda gitu, mereka semua tim sekarang kan, jatah uji coba lapangan, sangat sedikit sama seperti F1 kan, jatah uji coba lapangan, sangat dibatasi, karena itu semua larinya ya ke simulasi, simulasi, simulasi ya timnya, timnya juga, semua tim simulasi, mereka harus, di mobil itu dikembangkan, di virtual gitu, nanti yang jago ya, begitu virtualnya, diterapkan ke jalan, sama hasilnya, kalau yang nggak jago, yang virtualnya kayaknya bagus, ternyata yang cekolain, tapi level profesionalismenya, dengan F1, tim yang gede, dengan F1, jauh nggak ya? nggak jauh sih, yang gede-gede nggak jauh, level detailnya, levelnya, iya, kalau ke anda kan, mana yang lebih cerewet, tim gede lebih cerewet, ya saya rasa juga, karena spesialisasi ya mas ya, kalau sudah biasa, sudah biasa kerja, indie misalnya, detail-detailnya, apa yang penting, untuk indie itu, beda dengan R1 gitu, misalnya, kayak misalnya, karena itu waktu, kayak McLaren datang ke, Indy 500 kan, waktu itu juga, sulit nggak, nggak langsung bisa, cun langsung, nggak langsung bisa, competitive, dengan yang lain gitu kan, karena, karena spesialisasinya, bukan di situ, meskipun yang McLaren, bukan nama kecil, ya tapi, nggak segampang itu juga, nggak segampang itu, karena, fokusnya beda gitu ya mas ya, nah, ini mungkin, muka-muka, sebenarnya bisa nonton IndyCar, kan semua streaming, semua sudah sekarang, jadi mungkin teman-teman, masalahnya itu, balapan di Amerika, di sini dini hari mas, itu yang repot, kayak nonton Indy 500 itu, tengah malam, dan dia balapannya, 3 jam, 4 jam, kalau macamnya, apa saja saya, di Amerika ada Indy, NASCAR, nah ini, saya mau masuk terakhir, karena ini, mau nanya, karena terkait, kita lagi agak, enjoy sama WIC mas, apalagi, Son juga, membantu kita, akses juga agak banyak, Son Kelayal, kita kemarin ke Fuji, ngeliat, dan kita tahu lah, yang ngikuti balap dunia, ini yang sedang naik daun, dulu, pernah sangat populer, di 90-an, terus kemudian, naik turun, ini sedang, apa ya, kalau ombaknya itu, sedang naik lagi gitu, ya sedang populer, jadi sports car, nah Honda itu kan, juga punya sports car, jadi pakai, nama akura ya, ini timnya Andretti juga ini, ini timnya, tahun ini Andretti, betul, jadi Andretti juga, jadi Andretti juga, jadi tim yang mobil ini, WTR, Wayne Taylor Racing, itu sekarang, merged dengan Andretti, jadi Wayne Taylor Racing, Andretti Global, jadi nanti, mulai tahun depan, namanya, WRT Andretti itu, nah, ini berapanya di mana, ini di Amerika, jadi sebenarnya, ini mirip mas, dengan Le Mans ya, dengan WEC, malah mungkin dulu, spiritnya sama, betul, cuman pengembangannya, kayak, satu belok kesini sedikit, atau, ada irisan-irisan gitu, dulu, dulu maaf, dulu lebih beda ya mas ya, dulu beda sekali, jaman, yang, yang Le Mans, itu kan, jadi organisatornya, organisatornya namanya, ACO, ACO kan, yang bikin WEC juga, WEC, itu, mereka mainnya, di Perancis, dan, Global, World Endurance Championship, kalau di Amerika, yang untuk, kelas ini, kelasnya, sports car, mereka bilang ya, prototipe, sports car, ini, badan regulas, regulasinya, namanya, IMSA, Lalu, IMSA, dan, ACO, itu, memang, paralel, kayak, mungkin, FIA, dengan IndyCar, kan, dua regulasinya, ini, sebenarnya beda, tapi, mereka, punya kesepakatan, sejak 2022, mereka kesepakat, ngapain sih, punya, dua, yang berbeda gitu, gini aja, kita bikin, yang mereka bilang, istilahnya convergence, convergence, jadi, gimana, regulasinya dibikin, sedemikian rupa, sehingga, yang, tanding di, kelas ini, bisa main kesini juga, yang main, yang disini, bisa main kesana, jadi, supaya, kayak Honda, kayak, pabrikan yang lain itu, enggak boros kan, maksudnya, cukup dengan satu mobil, bisa ikut, dua seri, seri berbeda ya, kalau, yang, Eropa tadi, ACO tadi, itu kan, leman, flagshipnya, kalau yang IMSA ini, flagshipnya adalah, Daytona, 24 jam, itu Januari, berarti bulan depan, juga, Anda kan di situ kan, yang Anda, Anda pasti terlibat di Daytona, itu juga menarik sebenarnya, di Florida, Daytona Beach, kebetulan kita juga, cukup, bangga juga, karena, waktu ini, regulasi baru, 2003, yang kelas ini, kelas GTP namanya, jadi, Grand Touring Prototype, kan, pertama kali diluncurkan, Daytona 2023, itu, jadi, balapan pertama, untuk semua, pabrikan, muncul, pertama kalinya, bawa mobil baru, engine baru, power unit baru, hybrid, semuanya baru, ini setara dengan, hypercar ya, kalau di WC, setara dengan hypercar, dan, ya dan, Acura, menang, 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 jadi, jadi, lumayan lega, waktu itu kan, pada nggak tahu, siapa yang bakal dominan, siapa yang bakal, gitu, nah, dari IMSA, ikut ke WC, Cadillac, Cadillac, itu, sebenarnya mirip, satu regulasi dengan ini, satu regulasi, jadi, di IMSA, Cadillac, aktif, kalau di, yang di, di IMSA, grupnya IMSA, North America, itu ya, ada Acura, Cadillac, BMW, Porsche, jadi, dengan mobil yang sama, di ikutkan, jadi mobil yang kita lihat, kemarin di, Fuji itu, itu juga ikut di Daytona, iya, yang jadi masalah, Honda nggak, nggak ke WC, iya, padahal, itu kan, juga, merek tetangga, nah, berarti, kan memang ada gosipnya, Honda akan ke WC juga, tapi, gosipnya begitu ya, mas, iya, dari dunia media, iya, kita juga harus, gini, namanya juga, kalau kita mau tanding kan, untuk menang ya, kalau kita tanding untuk, untuk bontot di belakang, ngapain, jadi kan, kalau, kalau, ya, kembali ke convergence tadi, kalau peraturannya, peraturannya saat ini, mungkin masih lebih ke pro, ke hypercar, mungkin ya mas, apa, apa beda, beda utamanya mas, kan ini, kurang lebih levelnya hypercar, cuma, ada perbedaan, betul, ada perbedaannya, dari, misalnya dari paru unitnya, juga, letak hybrid sistemnya, beda gitu, kalau hypercar, bisa di, di, axel yang berbeda, jadi bisa 4 wheel drive, kalau yang, LMDH, cuma, rear wheel drive aja, jadi dari traksinya, udah lain, lalu, dari, aerodinamikanya pun beda, gitu, ya kan, aerodinamika, lebih, apa, lebih dominan ya, daripada, engine, atau power unit, jadi, jadi aerodinamikanya pun, agak beda gitu, saat ini, masih sedikit lebih, menguntungkan hypercar, saya rasa, jadi, kalau ini, kalau akura ini, diikutkan ke hypercar, mungkin, struggle, mungkin, tapi, ya mungkin, belum tahu juga sih, karena Cadillac sendiri, juga agak kesulitan, kan, jadi, karena regulasinya, sedikit berbeda, sedikit, tapi signifikan, sedikit, tapi, bisa signifikan, kalau gak hati-hati, jadi, kita hati-hati aja, nanti, kalau memang sudah, diputuskan, sudah siap, baru berangkat, itu, misalnya, ada tim yang membeli, bukan, Honda yang turun langsung, kayaknya itu, Honda yang support, cuma, nanti, tim yang mau operasikan, ya, bisa, dua-duanya, kalau misalnya, ada yang namanya, sama seperti F1, juga ada yang, factory team, pabrikan, Toyota itu, factory team, kalau Porsche, misalnya, enggak, Porsche kan, Penske, atau, apalagi kemarin, Jota, atau apa, misalnya, jadi, tergantung aja, gimana kita, nanti, tergantung, ya itu, proses pemikirannya, mungkin, mungkin aja, keputusannya, andaikan kita berangkat ke WC, harus dengan, tim, factory, gitu, yaudah, harus disiapin dulu, jadi, memang ada kebijakan perusahaan yang, jangan sampai kita tadi, ikut hanya bontot, itu kan kita lah ya, buat apa, jadi, dihitung juga itu ya, kalau, harusnya, bentuknya apa, kalau kita ikut, apakah kita nanti, mengikat, tim yang kuat, mengikat, satu tim yang sudah kuat, kita oke, kita supply, per unitnya, atau gimana, asik kan, WC ini asik masuk, karena kan, BMW sudah masuk tahun depan, sudah masuk, sudah masuk, Alpin juga ya, Alpin, sudah lebih serius ya, Alpin baru, mobil baru, karena yang sekarang, dia di LMP2 masih, nah, jadi dia nanti, masuk ke Hypercar, Mixemaker kan, yang kemarin, Alpin ada juga kan, Alpin masih LMP2, dia masih mobilnya, sama dengan yang dipakai Sean, jadi cuman, brandingnya aja Alpin, nah, nanti yang tahun, 2024, dia sudah full Alpin, Hypercar, jadi ini memang, banyak balapan kayak, WC, IMSA itu memang, menyenangkan pembalap Formula 8, kalau pensiun, masih punya, pensiun, cari, cari jam terbang, sambingan, iya, lo dulu, dari dulu sebenarnya gitu, kayak Johnny Herbert, dulu kan juara Le Mans, Michael Schmacher kan juga ikut Le Mans, jadi masih ikut Tarkam, Tarkam gitu ya, wah Tarkam, pernah ngajak, baru melawan, baru melawan, terlalu sombong, nah, Mas Hadi kan, pasti ke Daytona, nanti Januari kan, iya, antara kesana, atau support derivator, pasti terlibat ya Mas, nah ini pembalapnya, tahun depan, Jensen Button, sudah diumumkan, Jensen Button, akan turun bersama, apa, nyebutnya Acura, Acura, dan apa, membalap, salah satu mobil, kan ada dua mobil nanti, iya, yang satu, si Jensen Button, yang terkenalnya, yang satunya lagi, mantan F1 juga pak, cuman, lupa namanya siapa tadi, iya, jadi, anulah, bakal, cari nama juga kayaknya, kayaknya kalau itu, nyangkut popularitasnya, mungkin WC langsung, di 2025, di atasnya nanti, nanti kan, ya itu, seperti saya bilang kan, masih kita, masih pertimbangkan gitu gimana, nah, kayak ngetes, power unit endurance ini, lebih kompleks, daripada kayak F1, atau, IndyCar ya kak, kan dia harus tahan 24 jam, iya, beda mas ya, kalau misalnya, IndyCar, sebetulnya unik juga, IndyCar itu kan, oval ya, Indy 500 mas, oval, itu, gas terus, gak pernah di lift, iya, iya, itu mesin harus, on terus, gitu, jadi, sebetulnya, tentunya beda, tentunya beda, kalau mesin F1, dikit, gak bisa, padahal, ada circuit yang kayak, 70% throttle, tapi gak bisa 90%, gak bisa, dari 70% sampai ke, mau mesin F1, gak di design untuk itu, gak di design untuk itu, jadi, lain programnya gitu, kalau yang ini juga, bukan oval, jadi ini juga, mungkin, mungkin style nya, lebih mirip F1, iya, iya, betul, mesin IndyCar, kalau Indy 500, dia full throttle, terus gitu ya, betul, hampir gak ada lift nya itu, hampir gak ada, kalau ideal gak ada lift, kalau ideal ya, satu putaran itu, gini terus, siapa balap, bawa patako, gajel gas, gajemin aja, iya, cruise control, ini juga, hybrid system nya pun, lebih mirip F1, kalau ini, IndyCar, hybrid system nya, seperti saya bilang tadi, yang kapan pakai, kapan deploy, deploy, electric nya itu, driver nya, yang tentukan, F1 kan, enggak, kan di program, di program, semua sudah, sudah otomatis, kecuali ya, driver cuma bisa, mereka tetap bisa override ya, tapi, udah ada program nya, kapan, di deploy, kapan regen, ini, LMDH, lebih mirip gitu, otomatik, jadi, ya, agak beda gitu, kalau balapan, yang masih, kayak tradisional, dalam arti, bener-bener tidak teknologi, setanggir ini, di Amerika, ada enggak, sayang, balapan itu, itu masih, mesin biasa, itu, baru ke injeksi, mungkin, 10 tahun yang lalu ya, enggak sampai, sebelumnya masih, kaburator kok, masih kaburator, itu masih, bener-bener mobil jalanan, itu bukan mobil jalanan mas, enggak ada, enggak ada kaitannya sama sekali, dengan mobil jalanan, itu cuman, lampu nya itu, lampu stiker kok, kok enggak, maksudnya, teknologinya ngegas ya, masih, enggak kaya di formulawak, dashboardnya aja masih, analog kok, kalau masalah, jadi kayak, mobil yang kita pakai, jari-jari cuman, desainnya memang, udah dibayar untuk balapan, itu enggak ada kaitannya sama mobil, itu lebih enggak mirip, dengan mobil sehari-hari, daripada ini mas, daripada akura ini, itu sebenarnya, cuman kayak, tubing-tubing, itu kan depan luang, mereka bilang, silhouette aja, silhouette, oh iya, itu memang kenyataan itu ya, jadi kayak, kita bikin rangka pakai sedotan, terus dikasih bungkus, kayak gitu aja sebenarnya, jadi sebenarnya enggak ada kaitannya, dengan mobil jalanan, itu drivernya, apakah masih, kan busnya canggih, yang kayak Formula One, naskar tradisional banget kayaknya, makanya itu kan, lebih seru, kayak Formula One zaman dulu kan, nyata namanya, beda gigi itu gimana, kayak gini Monaco, naskar itu call of emang, tapi memang kayak gitu, style-nya juga, itu style-nya, mungkin Amerika lebih begitu ya, ini diperlahankan mungkin ya, akan jadi seru juga ya, sudah mulai geser sih, sudah mulai geser sih, mulai modern memang, tapi, fan base-nya kan beda gitu, mas, kayak, satu hal yang, mungkin IndyCar pun, berusaha menghindari, itu kayak tadi, hybrid system, dan segala itu, di driver-nya aja, yang driver menentukan, sehingga, nanti kalau ada, ada driver yang menangan, itu memang karena driver-nya yang jago, bukan software-nya, bukan software-nya, jadi filosofinya memang gitu, beda, kalau F1 kan, mungkin lebih, lebih kuat ke teknologinya ya, iya, bisa, bisa didominasi oleh teknologi, gitu, ya mas, ini kan, karena Mas Adini sudah terlibat, dengan berbagai, power unit, balapan, ya kan, misalnya, Anda sekarang, kalau, sekarang ini, yang paling banyak terlibat, di mana, sekarang ini, mungkin, di, mungkin di IndyCar Hybrid, karena, mau baru, untuk 2024, ya, lalu juga, untuk ke masa depannya, gimana, saya banyak, riset untuk masa depan, bagaimana, itu, tidak boleh disampaikan, saya tidak tahu, jawabannya juga, mas, namanya juga, masih riset, maling aman, soalnya kan, kalau, boleh, kita pikirkan, masa depannya, balapan itu, sebetulnya, kalau, mesin bensin, makin lama, makin tidak ada yang mau, menonton, banyak musuhnya, tapi apakah, nanti akan full elektrik, juga belum, tidak tahu juga, jadi, apakah masa depan, itu apa, bentuknya, Anda sendiri, ekspertisinya, di AIS, sebetulnya, ilmu Anda, bisa punah, lima tahun lagi, betul, bisa, ya itu, yang saya, cekot-cekot kepala, kadang, bukan untuk saya juga, tapi kan, untuk anak-anak, yang, tim saya, nanti mereka, masa depannya, jadi, saya, kadang-kadang ya, kepikiran, sambil memikirkan, ya, misalnya, kita merge dengan, HRC global, ya, itu nanti, moga-moga, membuka opportunity, untuk, oke ke dunia, kedepannya itu, apa, yang menarik, untuk di dunia ini, apa, ini masih, saling, cari, tiba-tiba hidrogen, naik down lagi, kan, kan, dulu kan, apa ya, yang Jepang-Jepang ini, pengennya hidrogen, kalau nggak salah ya, fight untuk hidrogen, bukan elektrik, mas, terus barat, main elektrik, kayaknya unggul, tapi sekarang, ini momentumnya, naik ke hidrogen lagi, tapi, maaf, persennya ini, murni atau, maaf ya, ada yang memainkan, karena, saya pegang ini, saya pegang ini, nanti pasar yang menentukan sih, kalau saya bilang sih, semua faktornya ada ya, mas ya, ini ada politik, ada bisnisnya, ada teknologinya, kalau Indonesia mungkin, pengen elektrik, karena kita punya, bahan baku, baterai, kayak gitu kan, kalau hidrogen, nggak kepakai, bahan baku baterainya ini, berkurang, kayak gitu. iya, jadi penasaran sih, kalau ini nanti, asal dibilang, bisa ilmunya mas Adini, 5 tahun, bisa kemana kan, nggak tau juga, mas kalau nggak kepakai, ke Indonesia mas, ada balap karung mas, terus ya, separoh pecel, separoh apa gitu, iya kan, nah mas, ini, kalau kita ngomong, dunia balap ini, sebagai teknisi itu, kadang-kadang, emosional nggak sih, kalau lihat balapan, waktu itu maaf ya, 2001 kan, dari, katanya di Jepang, bantu, tapi kan, kita lihat, pertarungannya kan, sempat, bagus, hilang, ada harapan, ada harapan lagi, emosinya ikut nggak sih, emosilah mas, tentu, pasti, apalagi waktu balapan terakhir, itu kan, kan, satu lap terakhir, yang sangat ini ya, iya, itu orang-orang yang pendiem, seperti anda, yang tadinya cuma diam, lihat saham, lihat monitor, ya kan, itu juga iksteris mas, waktu itu, iya lah, iya pasti mas, gila ya saya, karena, ya sebetulnya kalau, dunia balap itu, ini, ini, melibatkan, melibatkan emosi, melibatkan emosi mas, jadi itu kebanyakan, orang yang kerja dunia balap, yang kebetulan, orang yang saya kenal ya, didorong oleh emosi, bukan, bukan apa ya, dijadikan karir, kalau nggak, ngapain balapannya, iya, balapan itu, uangnya nggak banyak, ngapain gitu, gitu Pak, sebetul Pak, kalau bikin online shop, Pak, jangan, jasih, 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 Amerika kan, jasih, 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 ya itu ya mas, kami memang, tapi memang passion gitu loh mas, banyak orang passion gitu, mas sejak tampil tahun lalu itu, banyak engineer-engineer, atau potensial engineer dari Indonesia, yang nanya-nanya, atau pengen nandu nggak, ngelamar gitu Pak, aplikasi, iya, komen-komen gitu adalah mas ya, yang kontak juga ada beberapa, ya, tapi seleksinya kan nggak gampang gitu, iya, lumayan lah, tapi kalau saya, asal, tinginnya kan, kedepannya, teman-teman makin ini ya, merasa ada jalan gitu, kalau mau gitu, buktinya ada ini, dari Surabaya dulu, pad belok-belok, ke mana-mana, ke Eropa, ke Jerman, ke Amerika, ke Jepang, ke Amerika lagi, kalau saya jadi menteri mas, suruh pulang, bikin balai latihan kerja saya, kerja di Amerika, kerja di, iya kan, karena gini mas, saya tuh, lihat mas tadi, sampai kembali gila ya, karena kita suka balapan ya, kalau ada orang Indonesia dari situ, pertama kali saya nonton LA mas, Lakers, Lakers main, asal WA, itu ada orang Indonesia dari, Bandung gak masalah, iya, 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 apalagi di forum lawan, atau di balapan, sebenarnya luar biasa, iya, kita seru lah, maka-maka nanti, makin banyak yang terlibat di, di orang Indonesia yang, kan, sulit, jadi pembalap juga sulit, iya kan, jadi engineer-nya juga ternyata gak gampang, iya, ini kalau saya, Mas Polri, saya ajak Mas Peya yang, ee, balapan liar itu kembali ke balapan yang, hahaha, 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 ini perlu jadikan, ayo Mas, dibantu Mas, daripada balapan liar, ternyata sekolah bener, bila jadi pro, iya kan, enggak, ini kalau gak salah, dulu juga, ada gak sengaja juga, gak sengaja juga, kebalap belok, eh, sebetulnya ya, pertama, kerjaan pertama bukan balap, bukan balap iya, cuma ada, ada kesempatan ya, waktu itu, memang kepingin, pingin balap, pinginnya sih balap, dari dulu pinginnya balap, jamannya Mika Hakinen itu dulu saya, oh, tinggal cari, kapan dapat kesempatan belok kesananya, iya, kalau ada kesempatan, yaudah belok, Mika Hakinen itu memang, Mas Haji mengikuti waktu itu, mengikuti waktu itu, iya, dan udah mimpi-mimpi ya kan, waktu itu kan di, saya, kuliah di Jerman, waktu itu kan, jadi kuliah di Jerman, disana kan F1, tontonan hari Minggu, normal disana, tonton hari Minggu gitu kan, jadi nonton lagi, iya, iya kan, saya kan, pegang underdog aja, waktu itu kan, Shumi menang, iya, kapan sih yang satunya menang, iya, iya, sama semua, iya, underdog aja pengennya, cuman sekarang semua kapan, setelah pen kalah, gimana ya Pak, kapan Honda kalah, iya, saya juga, saya ngerti sih, kalau nonton, bosen pasti ya, gini-gini ya, apa, predictable sekali gitu ya, tapi ya, sebagai, sebagai Honda ya, tentunya, kalau bisa jangan kalah, iya, tapi mungkin kalau, kalau ada, teammatenya yang, setara ya, mungkin jadi lebih seru ya, jadi lebih seru ya, jadi Honda nya seneng juga, tapi, tapi, tontonannya juga asik, ee, pernah ketemu Max, Mas? belum pernah, tapi kalau, Mas ini kan, pembalap kan macam-macam, di Indy, di Imam, itu karakter Max nya, beda nggak, memang, itu Bang, ini memang gila orang ini gitu, kalau, kalau saya dunia raka di radio kan, saya kan, pakai komunikasi radio ya, itu dia, sangat ini ya, apa, memang, ini banyak radio yang kita nggak denger ini, iya, 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 to the point gitu ya, dia sangat, sangat, apa ya, yang diomongin yang perlu-perlu aja, terus mengena gitu loh kan, kadang-kadang ada driver yang, yang pintar yang, yang bisa, tahu apa yang betul, apa yang salah, apa yang kurang, apa yang, oh dia bisa presisi, iya, dia presisi gitu, ini, 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 ini kayaknya di sini gimana, di situ gimana gitu, ini tadi dengan radio kan, anda pernah ngikutin balapannya Max gitu, maksudnya, sebagai engineer juga, yang kita lihat di TV kan, cuma satu dua periksa kapan, iya, dia itu tiap lab ngeceh nggak sebenarnya? enggak, enggak, tiap lab ngeceh nggak, enggak, tapi ada pembalap yang ngeceh terus, ada sudah sudah? ada yang ngeceh terus, kepotong aja, protes itu ada juga ya, ada, ada, ada gitu, ngomel ngomel, kadang-kadang kan, sebetulnya, mereka untuk ngomong, dengan kita, harus tekan tombol dulu kan, iya, mau ngomel aja ngapain sih tekan tombol dulu, iya, kadang-kadang, kok, kok niat gitu loh, atau mungkin kebiasaan, iya, baru tahu, di tombol-tombolnya mobil, iya, ada radio kan, ada NG itu ngomel gitu, NG itu ngomel, hahaha, ini kok, pihak-pihak paling bagus, kemasin mulus, itu kadang-kadang, di ruang engineer, saling liat-liat, ngapain ngomongin ini, kadang-kadang gitu, kadang-kadang gitu, bikin temen-temen di ruangan, bikin sepel, jadi protes ini, protes, padahal, gak jago-jago amat tuh, gak tahu permasalahannya gitu, iya, ada yang kayak gitu, iya, pasti PRS, temannya cuma PRS, loh kan yang Alfa Tauri juga mas, oh iya, oh juga sama ya, iya sama mas, oh, semua yang kita support oleh ini, Kak, kalau Anda bisa denger ya, empat-empatnya, empat-empatnya denger, iya, wala kalau di ini, pusing, banyak yang support, waduh, hahaha, sekali gitu, seru ya tapi ya, wah ini Kak, saya sudah, sudah secara lebih, tapi saya kan pernah dengerin pakai radio loh, waktu itu di, pernah, tapi kan waktu itu bapak latihan, jadi kan, itu bahasa kode-kode gak saya, enggak, enggak, sebagai awam, enggak, malah ini aku, tapi karena waktu itu latihan, jadi lebih ngomongnya lebih kayak, ini kayaknya kayak gini, iya, iya, kalau balapan kan dia lebih, lebih intens, lebih, pegang kan dia lebih, saya yakin pasti beda, kan pasti, misuhnya beda, kayak gitu kan, kalau balapan ini idiot, kayak gitu, kalau latihan kan gak ada, ya sesekali kalau, nahan atau apa, kayak gitu aja, saya yang, saya pernah dengerin full waktu bapak latihan, ya, saya yakin waktu balapan intensitasnya pasti beda, kalau balapan sebetulnya, makin jarang ngomongnya mereka, kalau latihan lebih banyak ngomong, ya lebih konsen kan, lebih konsen kan, balapan kan mereka udah, hehehe, ada tambahan lagi Asa, Mas tadi, Mas tadi ada tambahan, hanya mengingatkan tadi, ada giveaway, jadi, pertanyaannya, saya ulangi, berapa kali Honda menang mesin, power unit Honda, mesin mas ini ya, mesin Honda menang Indy 500, jawab di kolom bawah, dapet, satu apa dua, satu, iya, satu, oh ini boleh, kekecilan soalnya, kata Mas Jowol, iya kalau saya lagi, pas baik hati, hehehe, ya teman-teman sekarang ini, memang kalau di MotoDB, Jepang dan Italia, lagi berantem, berebut, persaing, jadi kalau di Jepang itu, ada motor dua tak, yang dia bangga, ini, Oli ada di samping, ya kan gitu kan, eh Italia juga tidak, mau malah, kalau di Jepang itu, ada motor dua tak, jadi Oli ada di samping, kalau di Jepang itu, kalau dulu, develop motor loh mas, awalnya mas, makanya, Jepang bilang, ini motor dua tak, Oli di samping gitu kan, cerinya itu, Italia nggak mau kalah, nggak yang di samping, bukan hanya Oli, sekalian mesinnya, Vespa ternyata, mas, mas Adi nanti dicek, IG nya apa, kalau teman-teman mau tanya-tanya, soal, gimana sih, kalau bekerja di dunia, otomotif, khususnya racing, silahkan anda bisa, kalau, kalau pengen tahu jalan ceritanya, bisa tonton lagi, podcast yang, yang, tahun lalu ya, ya oke, silahkan dicari, baik, eh, kamera yang tengah mas, oh iya kan kamera, kameranya tiga soalnya, jadi teman-teman kalau kayak gini, yaudah, mas Adi terima kasih, terima kasih mas ya, sukses ya, sukses, sukses mas, ini di Indonesia sampai, akhir tahun, sampai minggu depan, oh cuman minggu depan, banyak testing mas, akhir tahun sibuk mas, jadi ini cuma visit keluarga, natalan, berarti, natalan juga nggak ya, minggu depan udah kembali mas, minggu depan udah kembali, ini lebih istri yang ngajak pulang, atau anda yang mau pulang, berdua, kesepakatan, oke, Surabaya semua kan, soalnya ada istrinya disini kalau, iya, hahaha, ini banyak tes memang, banyak tes, bukan karena deripaan ini, banyak tes bener, ini kerja di hunda, atau di prima media sih, hahaha, no comment, no comment, ibu terima kasih, ibu terima kasih, terima kasih, terima kasih, salam tutup lagi yang ada di Surabaya, bangga punya, warga Surabaya yang bisa, mewakil kita semua ya, supaya kita juga, nonton aja udah seneng kita, hahaha, dan nanti sampai ketemu, Indy 500 ya, indy 500 ya, saya tunggu aja, saya tunggu gitu, saya berkali-kali doang mas, ayo mas, kapan-kapan, aduh mas, ini susah jadwal, aku udah upload ini, aku tahun depan mau nonton Indy 500, iya, tahun ini seru banget, Indy 500 juga, kan lap terakhir juga, shoot out nya, yang kemarin kan, aku ketiduran itu, hahaha, haha, tapi temen-temen jangan trus kita tutup, nih opere ini, hahaha, iya, 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 hahaha, ulang lagi, hahaha, masih ngomong lagi ya, hahaha, sama ketemu, sama ketemu, makasih, makasih, hahaha, 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 Jangan lupa, haha, Terima kasih. Terima kasih.